Oke sahabat senso assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama dengan saya Romy ya Nah jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya 5 faktor ya yang membuat suara mesin itu berebet dan dia tidak bertenaga ya Oke simak terus videonya Untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe ya Dan yang sudah subscribe terima kasih Dan jangan lupa like dan komennya juga ya Serta share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video ini ya Oke lanjut kita ke contoh video berebet yang saya maksud tadi di video berikut ini Pada kesempatan kali ini saya mau membongkar ya Membongkar mesin senso ini Yang dimana di video tadi Dia mengalami Apa ya Mengalami gejala ya Yaitu suaranya berebet dan tidak bertenaga Jadi ini saya mau bongkar di bagian pengapiannya dulu Karena Gejala-gejala seperti itu biasanya ada di Permasalahannya ada di pengapiannya Makanya kita lihat dulu kita bongkar dulu pengapiannya Kita setel ulang atau kita ganti komponen-komponen yang Yang kemungkinan sudah rusak ya sudah mati Nah jadi kita bongkar dulu Baik sahabat sensor Kita coba cek dulu ya apinya Apakah sampai lengan sini Apabila sampai lengan sini berarti pengapiannya normal ya Pengapiannya bagus Dan apabila cuma nyampe sini Nyampe jari sini Berarti pengapiannya tidak normal Oke langsung saja kita pegang saja ini Kabel businya Kemudian ini kita putar ke depan Terasa kecil sekali apinya Sahabat sensor Nah sepertinya ini setelannya mau direpatin Kalau tidak direnggangin lagi Oke langsung saja kita copot ininya Kipasnya ada sama magnetnya Kita nyopot magnetnya adalah Yaitu kita masukkan dulu ya Tali seperti ini ke dalam blok atau boringnya Agar dia tidak bisa berputar ya Agar kita bisa longgarin bautnya Nah seperti itu Kemudian kita gunakan kunci busi ini Untuk melonggarkan bautnya Lalu kita copot dengan ini ya Kunci track Kunci track magnet Oke sahabat kita cek dulu ya Fibernya apakah sudah goyang Oh ternyata masih kuat Ini fibernya Belum goyang Kemudian kita cek kondensernya juga Apakah sudah goyang juga ini Apakah sudah hoglek-hoglek ya Ternyata belum juga Oh ini guys permasalahannya Nah Ternyata Kabel Apa ini namanya Koilnya ini Hampir mau putus ini Tergesek oleh magnet Pantas saja Suaranya berebet-berebet Seperti itu Saya mau impokan ya guys Ada beberapa faktor yang membuat Mesin itu berebet ya Sama seperti yang di video tadi Yang pertama itu adalah Kondensornya ini ya Kondensornya sudah mau mati Atau Ujung sininya Oglek-oglek ya Atau ujungnya Kayak longgar gitu Kemudian yang kedua Bisa jadi Kuilnya ya Kuilnya minta ganti Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Fiber ini ya Ini apa namanya Fiber platinanya ini Sudah goyang Itu juga bisa Membuat Suara mesin berebet ya Kemudian yang keempat Itu ada di Kabel busi Jika suara Mesin kalian berebet Biasanya kabel businya Ada yang bocor ya Kena panas Atau sudah putus Di dalamnya Jika Keempat-empat itu Sudah bagus Semua ya Tapi Tetap aja berebet Itu berarti adalah Ada Tempat kerusakan Yang lain Contohnya seperti ini ya Ini Ini dia sudah Apa ya Hampir mau putus Ini Kabel Kuilnya Ini juga Bisa membuat Suara mesin Berebet ya Dan tidak Bertenaga Jadi Itulah beberapa Contoh ya Penyebab Suara mesin Berebet Kalau Suaranya Pelentang-pelentung Itu Biasanya Ada di Ini Apa namanya Roter magnetnya Entah Entah itu sudah Pecah Atau sudah Rusak Ya Jadi Kalau suaranya Pelentang-pelentung Itu ada di magnetnya Jadi Kalau suara berebet Itu Ada di Bagian Komponen Ini ya Pengapian ini Atau Di bagian Kabelnya Contohnya Seperti ini Tadi Ini Kalau di Apa namanya Kalau diputar Pengapiannya Dia akan Kontak ke body Rasanya Apinya Kontak body Itu ya Karena Ini tadi Sudah terkelupas Kabelnya ini Oke Sahabat sensor Disini Saya tidak Mempunyai Kuil baru Ya Jadi Terpaksa Kuil ini Yang ini Yang hampir Putus Kemarin Mau saya Sambung 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 Ini masih Bisa Teman-teman Kalau Dari kuil Kondensor Kondensor Itu Masih Bisa Disambung Kalau misalnya Putus Kecuali Kalau kabel Dari Kuil Ke Busi Kalau itu Alangkah Baiknya Diganti Kalau yang Ini Kita Sambung Aja Kawan-kawan Cara Nyambungnya Seperti ini Ya Sahabat Sensor Cara Nyambungnya Seperti ini Seperti itu Sudah selesai Sekarang Kita Sumpah Ya Pakai Plastik Plastik Ini Pakai Plastik Agar Apinya Tidak Bocor Kalau Langkah Bagusnya Kalau tidak Ada Plastik Ini Kita Menggunakan Selasi Itu Akan Lebih Baik Tapi Disini Karena Saya Tidak Punya Selasi Saya Pakai Plastik Seperti ini Aja Oke Proses Pembungkusan Sudah Selesai Kemudian Kita Bakar Bakar Ini Supaya Rapat Ya Kita Bakar Pagi Api Seperti Ini Oke Sudah Selesai Jadi Penampakannya Seperti Ini Ya Maaf Ya Bu Ram Ini Kameranya Oke Langsung Saja Kita Pasang Ke Bodinya Oke Teman Teman Sudah Mantap Ya Apinya Sudah Sampai Sini Sampai Sampai Sale selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mungkin itu saja kapan-kapan saya buat lagi tutorial perbaiki senso yang lain oke salam satu hobi selamat menikmati